Jumpa kembali bersama Agri Fanan Channel Indonesia dan Malaysia sepakat untuk MOU lindungi pekerja migran Indonesia Seperti apa bentuk MOU-nya? Simak video sampai tuntas Demi memberikan perlindungan yang maksimal kepada pekerja migran Indonesia di Malaysia Pemerintah Indonesia dan Malaysia sepakat mematakan penyelesaian nota kesepahaman tentang perikrutan PMI sektor domestik dari Indonesia MOU tersebut mengatur juga mengenai penegakan hukum terhadap majikan atau agen yang melanggar perjanjian kerja peraturan terkait di Malaysia dan penghentian praktek sistem Mite Online dan konversi Mite Travel Pass menjadi visa kerja Pemerintah Indonesia telah menyetujui draft MOU tersebut perihal penempatan pekerja domestik dari Indonesia dan dalam waktu dekat akan segera dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antar kedua negara kata menaker Ida Fauzia dalam pertemuannya dengan Menteri Sumber Daya Manusia atau SDM Malaysia Datuk Seri M Sarafanan di kantor kemenaker Jakarta Senin tanggal 24 Januari 2022 Ia menunturkan bahwa kedua negara telah sepakat skema One Channel System adalah satu-satunya kanal untuk merekrut dan memperkerjakan PMI sebagai pekerja pada rumah tangga Menurut Menaker penempatan satu kanal itu akan memudahkan dua negara dalam melakukan pengawasan dan dapat menekan biaya perekrutan dan penempatan PMI di Malaysia One Channel System merupakan integrasi dari aplikasi online Siap Kerja termasuk di dalam milik Indonesia dan aplikasi online Forex Worker Centralized Management System milik Malaysia Sistem satu kanal juga diharapkan akan menekan secara signifikan jumlah PMI yang mengasuk ke Malaysia secara tidak prosedur yang berlaku atau unprocedural ucapnya Sementara itu Datuk Seri M Saravanan mengatakan pihaknya menyetujui seluruh draft dalam MOU penempatan PMI sektor domestik dari Indonesia dan berharap segera dilakukan penanda tanganan yang meyakini percepatan penyelesaian MOU ini mampu mendukung pemulihan ekonomi nasional Malaysia Pemerintah Malaysia berharap percepatan penyelesaian MOU untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional Malaysia kata Datuk Seravanan seraya meminta Ida Fauzia untuk dapat bertemu dengan Menteri KDN Malaysia Berita dikutip dari berbagai media masa Oke teman-teman demikian komitmen Indonesia dan Malaysia dalam hal kerjasama untuk melindungi pekerja migran Indonesia di Malaysia dan selalu mewanti-wanti teman-teman untuk tidak berangkat pekerja ke Malaysia dengan cara ilegal karena jika Anda berangkat secara ilegal Anda dipastikan tidak akan mendapatkan perlindungan jika terjadi masalah Mudah-mudahan bermanfaat Wassalamualaikum Wr Wb Dadah